Intro Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk menghentikan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza Seruan tersebut Abbas sampaikan selama pertemuan dengan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan Degetahui sebelumnya Mahmud Abbas mendorong semua pihak untuk mendukung konferensi perdamaian internasional yang merupakan sebuah cara untuk mengakhiri perang antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza Abbas menilai konflik antara Israel dan Palestina secara umum telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan sehingga memerlukan konferensi internasional dan jaminan dari kekuatan dunia Berdasarkan perjanjian internasional yang mengikat, Abbas berjanji akan menghidupkan kembali otoritas Palestina yang melemah melaksanakan reformasi yang telah lama ditunggu-tunggu dan mengadakan pemilihan Presiden dan Parlemen yang ditangguhkan setelah Hamas menang pada 2006 dan kemudian mendorong otoritas Palestina keluar dari Gaza Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia